Kalau Anda pemeriksa ingin mencoba sensasi bermalam di pulau kecil dengan banyak aktivitas seru, Pulau Macan di Kepulauan Seribu, Jakarta ini bisa jadi pilihan. Main perahu kanul sampai snorkeling dengan pemandangan indah bisa dicoba. Wisata risot dengan pemandangan indahnya pantai bisa kita coba di Pulau Macan yang gak jauh dari kota Jakarta. Menuju ke sana harus naik kapal cepat dari Dermaga Marina Ancol selama kurang lebih 2 jam perjalanan. Yes, akhirnya kita sampai di Pulau Macan dan ini beneran pulaunya kecil banget, kayaknya sampai 1 hektare. Tabungnya juga terbatas jadi merasa private, coba lihat. Ah seri banget pemirsa ayo. Wih, tiduran di atas hamok aja udah nyaman banget. Sekarang kita lihat ya kamarnya. Kamar turtle ini salah satu yang paling mewah, Pak Bisa. Karena konsepnya adalah eco resort, jadi disini bener-bener natural banget ya. Semuanya dari kayu, gak ada AC, tapi kebayang dong kalau malam pasti dingin banget. Terus kalau pagi bisa langsung lihat sunrise. Lega ya toiletnya, semua fasilitas disini juga sudah ramah lingkungan. Disini kita semuanya ramah lingkungan, terutama untuk listrik. Kita disini 100% menggunakan solar panel. Ya, jadi buat teman-teman yang terutamanya cewek yang suka bawa head dryer atau pakai head dryer, kita disini dilarang pakai head dryer. Selebihnya kita akomodasinya masih menggunakan 100% kayu, yaitu dari kayu hanyutan. Bukan kayu potong pohon ya, beda ya. Serunya lagi, kita bisa main perahu kecil atau kano. Asik kan, jadi bisa keliling pulau nih. Wah, cakep banget pemandangannya. Awalnya medayung berasa sulit, tapi lama-lama juga bisa kok. Tuh kan, saya udah jauh dari pantai. Meski mataharinya terik, tapi pemandangannya bagus banget. Ada fasilitas norkun juga loh. Langsung yuk, kita lihat keindahan bawah lautnya. Wih, gak kalah kan sama tempat wisata lain? Pulau Seribu, cuma Pulau Macan yang kita kenal. Tapi dibanding Bali, disini lebih tenang, lebih tenang, lebih tenang dan lebih tenang dari Bali. Bali sangat hektik di dunia dan semua itu. Paket wisata di Pulau Macan ini mulai dari 2,2 juta rupiah per malam sudah termasuk tiket kapal dan semua akomodasi. Ilhamadian, Cahoki Ardan, dan Joni Suryari melaporkan.